Dan para hakim, berikut ini saya mau memaparkan bahwa dalam kaitan dengan pemilihan umum Februari lalu yang singkat pemilu, ada unsur-unsur yang kalau betul-betul terjadi merupakan pelanggaran-pelanggaran etika yang serius, serta apa implikasi pelanggaran-pelanggaran itu. Sebelumnya, izinkan saya mengajukan tujuh catatan tentang etika. Pertama, etika. Dengan etika dimaksud ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik sebagai kualitas manusia sebagai manusia. Etika membedakan manusia dari binatang. Binatang hanya mengikuti naluri-naluri alamiah, tetapi manusia sadar bahwa naluri-naluri hanya boleh diikuti apabila baik dan bukan tidak baik. Apakah seseorang itu baik atau buruk diukur dari apakah ia hidup secara etis atau tidak. Dua, hukum. Tuntutan-tuntutan paling dasar etika sejak ribuan tahun dituangkan manusia ke dalam ketentuan-ketentuan hukum. Misalnya larangan untuk meniksa orang lain. Jadi, tidak memperhatikan hukum yang berlaku dengan sendirinya merupakan pelanggaran etika. Saya tidak masuk masalah konsensus objekto. Tiga, etika dan hukum. Agar manusia dinilai baik secara etis, tak cukup ia tidak melanggar hukum. Etika menuntut lebih, yaitu agar manusia selalu juga apabila tidak ada ketentuan hukum, harus perbaik hati, jujur, kering, bersedia, memaafkan, adil, bertanggung jawab, dan seterusnya. Empat, etika dan penguasa. Apalagi itu berlaku bagi seorang penguasa, misalnya seorang presiden. Tak cukup asal ia tidak melanggar hukum. Dari seorang presiden dituntut lebih. Presiden begitu berkuasa, ia bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kegagalan hidup dan mati seseorang. Agar kita mempercayakan diri ke tangan orang yang begitu berkuasa, agar kita merasa aman dengan dia. Seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik, berwawasan kebangsaan, bijaksana, jujur, adil. Dari seorang penguasa tertinggi harus dituntut standar etika yang tinggi. Lima, etika dan presiden. Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu ada hal yang khusus yang dituntut daripadanya dari sudut etika. Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal. Maka seorang presiden harus menjadi milik semua. Bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang sekurang-kurangnya dituntut dari suatu pemilu secara etis, tentu juga secara hukum, adalah agar seluruh prosesnya, persiapannya, pelaksanaannya, serta pemastian hasilnya, menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya, serta bahwa hasil pemilu memang persis apa yang dipilih oleh para pemilihnya sendiri. Tujuh, kegawatan pelanggaran etika. Filosofi Manuel Kant memperlihatkan bahwa masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang apabila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku dan hukum yang berlaku adalah adil dan bijaksana. Apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang. Akibatnya hidup dalam masyarakat tidak lagi aman. Negara hukum akan merosok menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia. Sekarang saya kebagian pelanggaran-pelanggaran etika dalam kaitan dengan Pemilu 2024. Pertama, pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran Saudara Gibran sebagai cawal pres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu di nilai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. 2. Keperpihakan presiden dan misuse of power Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon serta memakai khas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi. 3. Nepotisme Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh pangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri itu amat memalukan karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden hidupku 100% demi rakyatku melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. 4. Pembagian bantuan sosial Pansos bukan milik presiden melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil Bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kempanya paslon yang mau dimenangkannya maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko jadi itu kepencurian ya pelanggaran etika itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jawatan sebagai presiden yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri melainkan melayani seluruh masyarakat. Lima dan terakhir manipulasi-manipulasi dalam proses pemilu yang jelas kalau proses pemilu dimansimpulasi itu merupakan pelanggaran etika berat karena merupakan pembongkaran hakikat demokrasi. Misalnya kalau waktu untuk memilih diubah atau perhitungan suara dilakukan dengan cara yang tidak semestinya praktik semacam itu memungkinkan kecurangan terjadi yang sama dengan sabotase pemilihan rakyat jadi suatu pelanggaran etika yang berat. Terima kasih. Terima kasih Pak Romo.